Assalamualaikum semuanya Hari ini aku mau bikin Hopport Ampelati ya Sama tahu ya Ini setelah sekali Selamat mencoba bikin Hopport Ampelati ya Assalamualaikum semuanya Hari ini aku mau bikin Hopport Ampelati ya Sama tahu Ini bahan-bahannya sudah siap semuanya Aku pakai Ampelanya 5 Kemudian tahunya 3 ya Ini nanti kita rebus dulu Kemudian tahunya kita potong-potong Kemudian aku pakai bawang merah Bawang putih Kemiri Ketumbar Jinten Merica Ini daun salam Daun jeruk Serai Jai Kemudian lengkuas ya Sama kaldu bubuk Gula sama garam Ini kelapanya mau aku parut dulu ya bunda Ini santannya nanti pakai santan cair Sama santan yang kental ya Ini santan cairnya Nah sekarang kita Tumbuk dulu ya Ini ketumbar Meri Kemudian jinten ya Kita tumbuk dulu Nanti baru bawang merah Bawang putih Sama kunyit ya bunda kunyit jahit Aku haluskan sekalian disini Ini kita tumbuk sampai halus Ini daun jeruk dan salam udah aku bersihkan Kemudian Amplak hati aku rebus dulu ya bunda Nanti kita buang airnya baru kita Masak ya Ini aku tiriskan dulu Kemudian tahunya aku iris kotak-kotak seperti ini Nanti kita goreng ya bunda Ini kita siapkan minyak untuk menggoreng tahunya dulu Setengah matang aja yang gorengnya gak usah sampai matang sekali Ini kita sisihkan dulu ya Tahunya Kemudian kita siapkan minyak untuk menumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya Bumbu opornya Ini sudah sedap sekali gendah Bumbu opornya Aku masukkan serai yang sudah aku geprek ya Kemudian daun jeruk Kemudian daun salam Kemudian lengkuat Kita adukasi sampai tercampur ya Adukasi atuk rukunnya Baru sapi ini Kemudian aku masukkan ampelah apinya ya Kita adukah review ya Kita tinggalkan ini sendiri ini aku kasih air dulu santannya belum kita masukkan aku kasih air kemudian tahunya kita masukkan nah ini santan cair ya bunda ini aku masukkan santan cair ini sedang berkurang airnya ini aku tambah perita bubuk ya aku tambahkan kaldu bubuk gula sama garam ya bunda ini kita aduk-aduk lagi nanti baru kita masukkan santan kentalnya ya setelah sehat mentah ini santan kentalnya sudah masukkan ya tadi kan sudah sampai menyusut ya jadi bumbunya sudah meresap tinggal nanti kalau sudah matang dikasih tawang goreng ya bunda terima kasih sudah menonton video kami semoga video ini bermanfaat ya selamat mencoba bikin opor ampelah api dan selamat tahu terima kasih selamat mencoba wassalamualaikum selamat mencoba